Hai guys selamat datang kembali di video terbaru aku di channel anacademy Indonesia Oke kali ini aku bakalan ngejelasin sebuah pembahasan yang mungkin penting banget buat kalian para pelajar mungkin yang mau melanjutin ke S1 atau mau kuliah nih tapi misalkan kalian terkendala di dari ekonomi misalkan kayak enggak ada biayanya atau kayak gimana disini bakalan aku kasih info-info scholarship atau beasiswa yang bisa kalian ikutin untuk jinjang S1 jadi di video yang kemarin video terakhir aku aku udah ngejelasin tentang scholarship buat S2 dan S3 dan mungkin ada beberapa dari kalian juga yang ngerasa mau S1 gitu dan kalau LPDP itu kan yang kemarin aku kasih infonya itu tentang untuk yang S2 dan S3 kalian boleh lihat videonya di video anacademy Indonesia sebelumnya dan kali ini yang mau aku jelasin itu adalah tentang dari kalian yang mau dapat beasiswa untuk ke jenjang perkuliahan jadi kalian yang masih SMA nih sekarang dan mau kuliah Oke ada apa aja beasiswanya langsung aja ditonton videonya sampai selesai Oke jadi sebelumnya aku menjelasin dulu kalau zaman sekarang itu segala akses itu semakin gampang jadi kalau dulu kita cuma kuliah itu di pikirannya harus serba sedia uang segala macem tapi zaman sekarang nih ya kalau kaliannya emang punya usaha kalian punya tekad yang kuat terus juga kalian punya kemauan lah yang oke kalian bisa kuliah tanpa mengeluarkan biaya sepesen pun maka kalian dikasih dan eh apa ya selama kalian kuliah itu bener-bener dibiayain gitu dan disini bahkan aku kasih beberapa rekomendasi scholarship yang bisa kalian ikutin kayak gitu dan sebenarnya banyak banget ya beasiswa di luar sana tapi disini bahkan aku pilih beberapa seleksi beberapa yang aku rekomendasiin buat kalian Oke jadi yang pertama itu adalah beasiswa yang dari pemerintah ini jadi beasiswa dari pemerintah itu bidik misi jadi bidik misi ini udah ada sejak tahun 2011 season not mistaken pokoknya di masa pemerintahannya Paisde dan di scholarship yang ini kalau itu bener-bener full total dari S1 kamu masa S1 kamu dari ke masuk sampai nanti kamu lulus itu dibiayain jadi kamu sama sekali nggak ngeluarin sepeser pun enak kan dan selain itu selain kamu full dibiayain pendidikannya setiap bulan juga kamu bakalan dapat uang living cost atau uang tunjangan hidup kamu jadi misalkan kamu nih ngekos terus eh mungkin sebagian orang itu yang jadi concern bukan masalah biaya kuliahnya ya mungkin kalau biaya kuliahnya masih ke bisa ke biayain karena emang hanya persemester begitu ya bayarnya tapi mungkin sebagian orang itu merasa keberatan dengan biaya hidup ini loh yang mahal tapi jangan khawatir karena di beasiswa ini di bikin di bidik misi ini kalian selain dapat full biaya pendidikan kalian juga bisa dapat uang living cost yang nominalnya itu berkisar dari 600 sampai 800 ribu per bulan jadi eh beda-beda tiap itunya tiap apa sih tiap universitasnya ada yang ngasih lebih banyak ada yang ngasih cuman eh 600 ribuan aja Oh iya jadi enak banget karena sampai sampai lulus itu dibiayain dan bahkan kamu tes masuk untuk SBM PTN nya aja misalkan itu tuh gratis gitu jadi ketika kamu mau ikutan beasiswa bidik misi ini tuh dari awal starting point kamu pengen kuliah dari kamu daftar SBM PTN misalkan kalau kamu nggak lost SNMPTN itu dibiayain dan kalau misalkan kamu SBM PTN gagal ternyata kamu ikut ujian mandiri untuk beberapa Universitas ya Universitas ya Universitas negeri khususnya itu dibiayain bahkan ikut biaya daftar ujian mandirinya itu dan eh setelah itu enaknya lagi ketika kamu misalkan dari luar kota nih ya kamu dari Jogja misalkan dan kamu kuliah di Bandung atau kayak gimana itu tuh komunikasi biaya penggantian transportasi dari mulai kamu bolak-balik kesana daftar daftar ulang segala masyarakat itu diganti biayanya biaya transportnya ya kan jadi enggak harus apa ya enggak harus ngeluarin biaya kalau kamu punya TKD yang kuat walaupun kamu enggak punya uang tapi kamu bisa kok kuliah zaman sekarang gitu dan tapi walaupun ini menanggung biaya kamu sampai lulus ya lulusnya juga standar gitu kamu harus disyaratkan untuk lulus maksimal 4 tahun setelah itu ya udah tanggung sendiri gitu biayanya dan disini juga kamu punya kewajiban karena kamu ini dibiayain kuliahnya sama negara kamu harus mempertahankan kestabilan IPK kamu jadi ya IPK kamu tiap semester itu harus terpantau bener-bener nggak boleh turun karena kalau turun dan bahkan kalau turunnya sampai keterlaluan banget ya bisa jadi ada potensi buat dicabut dan digantikan sih ke penerimanya ke yang lain kayak gitu dan syaratnya untuk beasiswa ini tuh adalah orang-orang yang memang kurang mampu di dalam segi ekonomi jadi menengah kebawah selain itu juga punya prestasi jadi kalian yang misalkan merasa segi ekonominya menengah kebawah dan nggak bisa afford buat biaya kuliah tuition fee kalian bisa daftar beasiswa ini gitu dan ini beasiswanya nggak ada kayak kamu udah lolos terus kamu harus test buat beasiswa ini kayak gimana-gimana enggak karena jadi proses pendaftarannya itu pertama ada seleksi administrasi ya di sini kamu masukin data-data kamu segala macam data pendukung nah udah itu ya udah kamu terdaftar sebagai calon penerima beasiswa nah selanjutnya yang harus kamu lakuin itu adalah kamu harus lolos di universitas yang kamu inginkan jadi kalau misalkan kamu nih ya udah daftar beasiswa bidik misinya udah oke udah dapet segala macamnya udah kamu harus daftar juga ke universitasnya misalkan lewat SBM PTN dan kalau kamu keterima ya udah jadi si beasiswa bidik misi itu bakalan attach ke kelulusan di SBM PTN kamu jadi kamu lulusnya itu dan kelulusan kamu di SBM PTN itu melalui jalurnya gitu-gitu apa di support sama bidik misi kayak gitu dan setelah itu udah kamu tinggal nerima uang tiap bulannya dan bisa kuliah sebaik-baik mungkin karena udah nggak perlu lagi ada yang disikirin ya nggak dan beasiswa ini juga apa ya eh makin tahun itu makin banyak penerimanya karena emang pemerintah juga nambah kuatanya tiap tahun dan ini tuh menurut aku suatu langkah yang bagus ya karena setelah adanya bidik misi ini angka eh angka penduduk Indonesia yang kuliah gitu yang mengenyang perguruan tinggi itu naik drastis ya naik banget gitu karena emang eh ini tuh selain prosesnya yang gampang yang penting kamu ada mau kening niat dan emang lolos itu itu nggak apa ya nggak ribet dan nggak kayak gimana-gimana makanya banyak yang ikutan beasiswa ini jadi buat kalian yang ngerasa nggak punya biaya untuk kuliah jangan hopeless karena disana masih banyak banget peluang salah satunya beasiswa ini buat info lebih lanjutnya kalian bisa cari bisa visit di bawah ini di bawah ini ya oke selanjutnya aku mau ngejelasin lagi beasiswa yang kedua itu adalah beasiswa monbukagakusho monbukagakusho sorry monbukagakusho jadi itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang untuk pelajar Indonesia jadi monbukagakusho ini udah terkenal dari beberapa tahun yang lalu dari aku SMA bahkan ya sekarang udah ya dari aku SMA ini beasiswa monbukagakusho ini udah ada dan ini tuh emang beasiswa yang cukup banyak peminatnya karena ini bakalan menyekolahkan kamu membawa kamu terbang ke Jepang jadi kamu bakalan kuliah di Jepang dan beasiswa ini full sama kayak bidik misi yang tersama kayak bidik misi cuman bedanya ini kuliahnya di luar negeri gitu dan sesuanya full menunjang jadi menunjang segala biaya perkuliahan kamu entah itu SPP atau mungkin ada biaya-biaya lainnya dan juga ada tunjangan hidup tunjangan hidupnya itu kalau untuk 2017 ini I heard 117.000 yen 117.000 yen per bulan selain itu juga kamu bakalan dapat sasilitas lainnya itu tiket jadi sama kayak biaya transport tadi di bidik misi kalau kamu dasar monbukagakusho ini kamu biaya tiket Indonesia Jepang Indonesia Jepang Jepang Indonesia itu bakalan diganti gitu jadi dibiayain dan juga sisa sisa ini bakalan gratis kayak gitu dan monbukagakusho ini ada tiga program yang pertama itu ada program koseng 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 itu buat tingkat D3 ini tuh college of technology jadi koseng ini adalah program D3 khusus buat yang mau masuk ke teknik ya kayak gitu-gitu jadi itu kayak ITB nya atau ITS nya Indonesia gitu jadi di kampus teknik kampus sains lah dan untuk ikutan program ini koseng atau college of technology ini kamu harus dari IPA ya pastinya dan nanti kamu boleh milih pilihan bidang studi yang ada di sana dan syaratnya biasanya itu adalah nilai IPA kamu yang harus ratanya 8,0 dan selain itu juga ini sama ya sama semuanya jadi monbukagakusho itu ada tiga program gitu jadi nggak misah-misah lagi sih program-program ini kalau yang pertama itu tadi kan koseng itu untuk D3 terus yang kedua itu ada sensu sensu ini untuk D2 dan sensu ini itu adalah specialized training college jadi sensu ini buat tingkat D2 nya gitu nah program yang ketiga itu adalah Gakubu kalau Gakubu ini buat S1 jadi buat kamu yang mau melanjutin ke jenjang S1 kamu bisa pilih Gakubu ini dan Gakubu ini terbuka buat dua pilihan jurusan jadi baik kamu yang dari IPA atau kamu yang dari IPS bisa untuk daftar Gakubu ini karena ada dua pilihan bidang studi program studi yang juga disediakan nanti ada bagian IPA dan ada bagian IPS gitu dan untuk Gakubu ini nanti bakalan ada tes tes science eh enggak tesnya itu sama kayak SBMVTN gitu jadi bakalan dibagi dua sosum Sainte gitu kayak IPA IPS tapi kalau untuk IPA itu materi yang diujukan diujikannya ya matematika fisika kimia biologi tapi kalau untuk yang IPS itu enggak ada materi IPS yang diujikan jadi cuman bahasa Inggris matematika dan bahasa Jepang gitu jadi sebenarnya untuk ikutan monbukagakusho ini kamu disyaratkan buat punya skill bahasa Jepang lah kayak dikit-dikit karena nanti nanti juga bakalan ada tes bahasa Jepangnya gitu dan sebenarnya nanti kalau pun kamu lolos nanti bakalan ada kayak training bahasa gitu cuman emang di awal kamu diminta untuk eh bisa lah sedikit-sedikit untuk bahasa Jepang dan persyaratan lainnya itu adalah kamu harus punya nilai UN nilai rata-rata UN minimal 8,4 gitu tapi biasanya walaupun nilai kamu gak memenuhi standar kadang-kadang ada juga requirements lain yang disyaratkan kayak gitu dan buat monbukagakusho ini juga sama tiap tahun itu pendastarnya selalu membludak karena emang banyak apa khususnya dari SMK ya ini banyak dari SMK yang biasanya kalau SMK itu ikutan ke programnya koseng atau sensu kayak gitu dan beasiswa monbukagakusho ini dibuka setiap bulan Mei sampai Juni sepanjang tahunnya jadi kalau misalkan kamu di Indonesia kan UN itu rata-rata Mei ya April Mei kayak gitu-gitu kan jadi kalau kamu mau daftar beasiswa ini dari mulai kelas 3 SMA kamu udah prepare udah siapin eh jadi selain nyiapin untuk SBM PTN misalkan ya kalau kamu pengen kuliah di Indonesia juga siapin juga mungkin monbukagakusho ini bisa kalian pertimbangin buat jadi pilihan kalian karena kuliah di luar negeri ini loh kayak di Jepang dan gratis dan dibiayain enak kan gitu dan segala sesuatu tentang monbukagakusho ini bisa kalian akses di sini di link di sini di bawah ini dan untuk monbukagakusho ini juga terbuka untuk umum jadi kalau ini nggak kayak bidik misi tadi yang harus emang dari ekonomi menengah ke bawah kalau monbukagakusho ini lebih terbuka oke dan selain itu ada juga beasiswa dari pemerintah Indonesia ada PPA dan ada beasiswa BBM beasiswa PPA itu adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik dan beasiswa PPA sama beasiswa BBM ini merupakan beasiswa yang disyaratkan jadi bukan dari SMA ke kuliah tapi ini tuh ketika kamu udah jadi mahasiswa jadi buat kamu-kamu nih misalkan yang sekarang ini lagi kebingungan nggak punya bayar buat UKT semester depan atau lagi kebingungan buat nggak ada biaya hidup gitu buat semester ke depan beasiswa PPA sama BBM ini boleh loh kalau dicoba buat jadi solusinya kamu karena ini tuh beasiswa dari pemerintah Indonesia dan beasiswa PPA sama BBM itu apa ya suka ada gitu setiap tahunnya setiap semesternya dan lumayan juga besaran untuk beasiswa ini eh besarannya itu antara 300-400 ribu per bulan jadi lumayan kan buat nambah-nambah uang kos kamu nambah-nambah biaya hidup kamu dan syarat untuk beasiswa PPA atau BBM ini biasanya disyaratkan ketika kamu udah menginjak semester 2 minimal jadi dari semester 2 baru boleh ikutan beasiswa PPA ini jadi kalau untuk mahasiswa baru mungkin belum boleh ya belum boleh dan beasiswa ini biasanya selalu kalau di kebanyakan universitas kayak selalu didorong gitu mahasiswanya buat ikutan beasiswa ini karena emang ini alokasinya itu udah ada gitu jadi setiap universitas setiap fakultas itu bakalan punya slot buat beasiswa PPA ini kayak gitu makanya selalu didorong buat jadi penerima beasiswa PPA ini dan beasiswa PPA ini juga mensyaratkan IPK kamu minimal 3,0 dan ini di maintain gitu jadi jangan sampai IPK nya turun sama kayak bidik fisik kayak gitu jadi kamu harus komit harus punya prestasi yang bagus oke itu untuk beasiswa PPA sama BBM dan sebenarnya masih banyak banget di luar sana beasiswa yang bisa kamu ambil baik itu dari institusi atau juga dari pemerintah dan yang tadi aku sebutin itu adalah yang aku rekomendasiin karena emang apa ya lumayan bagus lah lumayan bagus dan lumayan cocok untuk dicoba untuk kalian para scholarship Hunter dan kalau aku kasih contoh nih satu beasiswa yang dari institusi misalkan ada itu ada dari jarum jadi jarum foundation itu emang setiap tahun suka ngasih dana khusus buat bahasiswanya namanya best fund jarum dan itu juga salah satu yang ngetof kalau untuk di banyak Universitas karena di bahasiswa ini kita bakalan dapat uang bulanan dan selain itu juga kita bakal dapat kayak training buat melatih beasiswa skill kita dan perbulannya juga lumayan 750 ribu biaya hidup atau biaya uang living costnya itulah perbulan dan beasiswa ini sayangnya cuma bisa diikutin ketika kamu udah semester 4 minimal kamu semester 4 jadi kalau semester 123 itu nggak bisa dan sama kayak beasiswa PPA tadi ini tuh mensyaratkan kamu minimal IPK nya 3,0 dan nggak boleh turun-turun gitu dan ini juga seleksinya cukup ketat dari mulai seleksi administrasi ada wawancara dan segala macemnya tapi buat kamu yang penasaran boleh dicoba beasiswa ini karena emang banyak peminatnya dan juga lumayan keren lah ya soalnya itu juga masih banyak sebenarnya beasiswa-beasiswa lain yang bisa kamu ikutin ada dari bank-bank kayak gitu terus juga ada dari perusahaan-perusahaan makanan perusahaan pokoknya banyak sih sebenarnya setiap tahun yang penting kamu itu punya niat dan kamu punya teka buat nyari-nyarinya oke mungkin itu dulu aja yang bisa aku jelasin untuk video kali ini di video-video berikutnya aku bakalan nge-share lagi info-info yang pastinya bermanfaat buat kalian oh iya kalau kalian ada saran boleh kalian taruh kalian mau pengen tau penjelasan tentang apa di comment box oke oke segitu dulu aja dari aku see you next time and goodbye bye bye